Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa revolusi TV online dimanapun Anda berada. Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah. Bersama saya, S.J. Arifin, inilah berita selengkapnya. Keberadaan sampah yang menumpuk di beberapa tempat sering menjadi sorotan dari berbagai kalangan dan elemen masyarakat. Yang disalahkan, disudutkan dan yang selalu dikomplen serta menjadi sorotan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK. Akan tetapi yang menyalahkan dan menyoroti dinas terkait apakah mengetahui berapa banyak sampah yang dihasilkan dalam setiap hari, oleh rumah tangga, pasar, pengusaha restoran dan lainnya dan berapa banyak armada pengangkut sampah yang dimiliki. Sampah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau berharap lingkungan kita bisa bersih dari sampah, perlu penunjang yang cukup, terutama, terkait armada pengangkut untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir, TPSA, untuk Karawang di Jalumpang. Sedangkan pemerintah daerah Kabupaten Karawang melalui DLHK, hanya memiliki armada pengangkut sampah sebanyak 59 unit yang sebagian besar sebetulnya sudah tidak layak jalan, berapa jauh jarak tempuh ke TPSA. Hal ini tentunya akan menjadi penghambat dan kendala dari proses pengangkutan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Pemerintah daerah semestinya mulai memikirkan dan mengalokasikan anggaran untuk pembelanjaan armada atau truk pengangkut sampah sebagai penunjang. Baru 46,3 persen, jadi setengah nageh. Belum itu yang dilayani itu dari 2,3 juta terduduk tuh. Pertengahan lah, pertengahan tahun 2020 kemarin, kita meniasati pengadaan kendaraan ini kita tutup dengan sewa. Di tahun kemarin, kita ada refokusiin, saya denikah newa, biasanya di tiap tahun tuh kita beli 1 atau 2 maksimal gitu kan, dengan anggaran yang sama, kita bisa jadi sewa. Itu di Madri untuk 2021. Sekarang, saya naik lagi nih, jadi per hari itu 10 truk. Ya, itu sifatnya sewa, sehingga kita berkeinginan bahwa ke depan, truk-truk yang sudah ada itu yang memang sudah usianya udah tua gitu kan, udah banyak yang mau, dan lain sebagainya itu hanya melayani jalur-jalur yang memang sudah ada. Berdasarkan informasi yang didapat dari Kepala Dinas LHK Kabupaten Karawang, Haji Wawan Setiawan terkait sorotan penumpukan sampah menyampaikan, bahwa di Karawang lebih dari 2 juta jiwa yang tinggal, dan dalam setiap harinya menghasilkan sampah sebanyak kurang lebih 1.200 ton per hari. Sedangkan DLHK hanya memiliki 59 armada pengangkut sampah, ada yang sebagian sebetulnya sudah tidak layak jalan, idealnya kita siapkan 125-an unit armada. Untuk itu kami minta kerjasamanya baik dari masyarakat atau instansi lain, untuk saling mengingatkan, agar membuang sampah pada tempat yang telah disiapkan, imbauan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang. Rio Bewok, Revolusi TV, Karawang Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Arifin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!